Selamat siang Bapak Ibu semua, seluruh anggota aptikom di seluruh Indonesia. Pada kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Dr. Insinyur Antoni Anggrawan, PhD. Beliau adalah Rektor Universitas Bumi Gora. Selamat siang Pak Antoni, Dr. Antoni. Selamat siang Pak, Dr. Nurur. Oke, terima kasih Pak Dr. Antoni sudah meluangkan waktu pada kesali ini untuk berbincang-bincang terkait RAKORNAS. Dan ini luar biasa sekali ini, Universitas Bumi Gora ini mensupport kegiatan RAKORNAS aptikom 2020. Pak Dr. Antoni selaku Rektor Universitas Bumi Gora, mungkin bisa menceritakan ini perkembangan dunia informatika khususnya di Universitas Bumi Gora. Moga Pak, silakan. Terima kasih Pak, kami di Universitas Bumi Gora itu sekarang ini bukan orientasinya hanya bidang disiplin ilmu komputer saja, tetapi kami banyak punya program studi lain di luar dari ilmu komputer. yang memang program studi ilmu komputer yang tertua, yang sudah berumur lebih dari 12 tahun, yang program studi yang lainnya, yang non-komputer seperti mazi, hukum, desain komunikasi visual, itu usianya lebih mudah. Ya, totalnya ada 12 program studi, dan kami karena basis komputernya sangat kuat, dosen kami jumlahnya ada lebih dari 150 lebih dari S2 maupun S3, dari berbagai perubahan tinggi dalam negeri dan luar negeri, tetapi mayoritas dosen kami 70 persen lebih ya, artinya lebih dari 80 lebih dosen, 80 orang maksudnya dari 150 lebih dosen itu adalah ilmu komputer ya, sedangkan sisanya 70 itu dari disiplin ilmu yang lainnya. Kami sangat bangga ya, menjadi anggota APTICOM sebagai sebuah Universitas Bumi Gora, dengan program studi yang utama di bidang ilmu komputer yang sudah senior itu, kami bangga ya, dan kami memang sangat pakar ya, sangat jago dosen-dosen kami di bidang ilmu komputer, baik network, baik cyber, maupun segala macam termasuk pemrogramannya. Kami memang banyak belajar ya, banyak belajar, saya fitir sedikit tentang APTICOM ini, kami banyak belajar dari orang-orang hebat di APTICOM ya, seperti Bapak Dr. Nurudiri sendiri, yang begitu ramah, begitu hebat, dan jago ya, juga Prof. Ed, dan semua yang lainnya, ada Prof. Teddy, Prof. Uco, dan sebagainya, banyak sekali yang kami tidak bisa sebut namanya, ada Duisa, dan sebagainya, banyak sekali ya. Nah, jadi ya, dari sanalah kami memacu, kami, unitas Bumi Gora lebih maju, lebih besar, lebih maju, ya setidaknya bisa menyamai banyak perkuatan tinggi di Jawa yang luar-luar biasa itu ya. Oke. Dan unitas Bumi Gora sekarang boleh bangga ya, ya dengan banyak program studi, dan banyak mahasiswa ya, di Nusa Tenggara Barat ya. Mungkin itu aja Pak. Oke, terima kasih. Satu hal lagi Pak, mungkin terkait dengan kampus Merdeka ini Pak, mungkin gimana Pak terkait penyambutannya untuk di kampus Bumi Gora ini? Kami juga melihat bahwa tidak ada gading yang tidak retak ya. Kami pun sebagai perkuatan tinggi, unitas Bumi Gora di Mataram, kami tahu ya, banyak kesamaan kami dengan banyak perkuatan tinggi ya. Dalam hal tertentu ya, itu ada kelebihan yang tidak dimiliki oleh perkuatan tinggi lain ya. Tetapi, dengan adanya kampus Merdeka ini, sebenarnya merupakan langkah yang brilian ya. Untuk mahasiswa bisa belajar pada kampus lain ya. Tentunya, belajar kelebihannya itu ya, yang tidak kami miliki. Atau belajar lewat industri dan sebagainya, mana saja ya menjadi praktek mereka di lapangan yang kadang-kadang ya, tentunya kecepatan perubahan di lapangan lebih cepat daripada perubahan di lembaga itu dalam hal yang bersifat praktis ya. Jadi ya, saya menyambut 100 persen tentang kampus Merdeka itu ya, menjadi sangat perlu ya untuk mahasiswa, untuk menggali ilmu yang lebih relevan, yang lebih hebat, lebih maju ya. Iya. Oke. Itu aja Pak. Terima kasih Pak Dokter Antoni. Nah ini Pak Rektor, ini Bumi Gura ini sejak Aptikom Anda selalu men-support ini ya. Jadi harapannya apa ini terakhir, terhadap Rakornas Aptikom yang luar biasa, yang nanti akan dilaksanakan secara virtual, Pak. Nah, monggo Pak. Pengalaman saya tentang Rakornas itu banyak berjumpa dengan orang-orang hebat-hebat ya. Saya sendiri dulu, saya katakan saya belajar banyak tentang hal penelitian ya. Dari banyak pihak ya, diantaranya. Dan ada Budwisa dan sebagainya ya. Saya banyak belajar ya. Dan itu sebagai contoh saja ya. Di sana banyak sekali pakar ya. Dengan ada ya acara Aptikom, dan bentuk apa saja. Sebenarnya itu banyak bisa mengganti ilmu-ilmu hebat dari para pakar itu. Karena di sana, di samping temukan orang-orang yang bergerak di industri, yang dijelaskan untuk bekerja sama dengan mereka, tapi juga bertemu dengan pakar-pakar yang menjelaskan tentang kebutuhan dan untuk kemajuan perubahan tinggi. Ini yang saya melihat benefit yang ada, dan banyak punya teman-teman baru ya. Teman-teman yang hebat-hebat ya. Sehingga makin membuka mata kita, ya sepertinya kita harus banyak belajar ya. Tidak bisa bangga dengan diri. Cara yang ada di Aptikom ini, bapak-temuannya. Ada baik secara spiritual maupun tidak, sebenarnya sangat diperlukan oleh semua orang di bidang, terutama di bidang ilmu komputer dan informatika. Karena di sana lah mereka membuka mata tentang hebatnya ya orang-orang di sekitar tentang perubahan tinggi yang lain, tentang ilmu-ilmu yang bisa didapat dan bisa bekerja sama itu ya. Itu yang saya menurut saya pak. Oke, terima kasih. Luar biasa ini. Jadi intinya adalah integrasi dan kolaborasi nanti yang bisa kita laksanakan di Rakornas Aptikom 2020. Terima kasih Pak Rektor Universitas Wigora, Pak Dr. Insinyur Antoni Anggerawan PSD atas waktunya. Dan demikian tadi, Bapak-Ibu semua, seluruh anggota Aptikom di Indonesia bincang-bincang pada seputar Rakornas Aptikom 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.